Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tengkaichi Nihon Saikyobo Geisha Ketesen chapter ke-9, yang mana kita diperlihatkan masa lalu dari Toda Saigen yang keluarganya sendiri dibantai oleh Oda Nobunaga. Dan di sini Toda Saigen mulai mengeluarkan kekuatan aslinya, yang mana dia membuat sebuah imajinasi untuk cucunya sendiri agar menjadi lebih kuat. So, tanpa pasal-pasal lagi Minasan, langsung lagi tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu di mana Kotaro setelah melukai Toda Saigen di sini. Diperlihatkan dan dijelaskan, sebuah bumi tidak terlihat bergemar di medan perang. Dan bagaimana bisa? Dia membuat suara seperti itu hanya dengan satu tepukan tangan saja. Wanita itu adalah monster yang dilucapkan oleh orang-orang. Kemudian di sini Toda Saigen mengatakan, Sialan kau! Kemudian di sini wasit berkata, Dia menutup pendengaran Saigen. Dan majikan Saigen pun mengatakan, Baiklah, sekarang dia tidak bisa mengandalkan penglihatan ataupun suaranya. Kemudian kita bisa melihat, Bahwa Fumakotaro di sini mulai menghampiri Toda Saigen yang mulai kebingungan, Dan merhasil menendang Toda Saigen dengan sekuat tenaga. Di mana di sini Kotaro berkata, Hmm, pada akhirnya kau tidak bisa mengikuti pergerakan Kotaro lebih lama lagi. Dan kita bisa melihat, Bahwa Toda Saigen mulai terpental, Dan langsung ke arah pepohonan, Sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Fumakotaro pun merasa di atas awan dan dia mengatakan, Sekitar lima atau enam tulang rusukmu yang patah ya, Kau cukup tangguh untuk ukuran kakek tua. Tapi Kotaro tidak bisa bersenang-senang lagi, Dengan lawan yang lemah seperti mu ini. Kemudian di sini Fumakotaro mencoba, Untuk mengakhirinya dengan sekejap, Dalu di sana, Sang ponakan dari Toda Saigen mengatakan, Hah, gawat, Jika terus seperti ini, Maka, Ini akan segera berakhir. Dan kita bisa melihat, Bahwa Fumakotaro mulai melancarkan shurikennya kepada Toda Saigen. Namun di sini, Toda Saigen sangatlah tenang, Dan malah mengatakan, Zen. Lalu, Tiba-tiba, Semua orang pun langsung terhening dan terkaget, Dengan apa yang dilakukan oleh Toda Saigen. Yang mana shuriken tersebut, Berhasil ditangkis oleh Toda Saigen dengan sangat mudah. Fumakotaro pun sangat terkejut, Dan malah dia mengatakan, Apa-apaan itu? Kau tidak bisa melihat dan mendengar. Tidak mungkin kau masih bisa menangkis shuriken dengan sangat mudah seperti itu. Namun di sini, Toda Saigen mengatakan, Hmm, Sakit juga ya. Aku menjadi bingung sejenak dan benar-benar menerima tendangan itu. Dan kita bisa melihat, Bahwa semua orang pun terkejut. Dan malah mengatakan, Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa melakukan hal yang beresiko seperti itu? Aku tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dia lihat? Kemudian di sini, Kembali lagi, Toda Saigen mengatakan, Ya, Jangan khawatirkan aku. Aku masih bisa bergerak. Kemudian Wasit mengatakan, Waktu yang sama, Suara Saigen terdengar seperti mengobrol dengan seseorang. Aku penasaran, Siapa itu? Ucap Wasit. Kemudian Fumokotaro pun makin tertarik terhadap Toda Saigen, Dan dia berkata, Ini jadi semakin menarik. Kalau begitu, Kotaro akan terus melempari sampai akhir. Dan di sini kita bisa melihat, Bahwa Kotaro, Mulai melempari shuriken kepada Toda Saigen, Dengan membabi buta. Dan di sini, Toda Saigen pun tetap tenang dan mengatakan, Tidak ada yang tidak bisa. Dilihat oleh Biakuyagan milikku ini. Terima kasih, Zen, Zemon. Dan kita bisa melihat, Bahwa Toda Saigen mulai mengaktifkan, Kekuatan matanya. Setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel masa lalu Toda Saigen. Yang mana, Tepat 20 tahun yang lalu, Saat Toda Saigen kehilangan penglihatan matanya. Tepatnya di mana? Yaitu di kastil, Ichi Joudani, Dojo Toda. Di sini terlihat, Toda Saigen, Yang usianya tidak terlalu tua. Dia sendiri, Ternyata kangen terhadap cucunya. Dan bahkan mengatakan, Zen, Apa hari ini, Kau masih bisa bertahan? Seiki Zen Zemon, Yang merupakan cucu Toda Saigen, Mengatakan, Kakek. Kemudian ayahnya berkata, Yang bernama, Seiki Yasuhige. Oh ayah, Apa mata ayah sudah sembuh? Kemudian Toda Saigen menjawab, Hah, Kurang lebih begitu. Kemudian cucunya mengatakan, Yata, Apa kakek akan melatihku hari ini? Toda Saigen menjawab, Baiklah, Aku juga punya pedang, Yang harus ku berikan padamu. Aku akan mengajarimu, Seluruh teknik milikku, Selagi mataku masih bagus. Sang cucu pun setelah mendengar hal tersebut, Merasa senang dan mengatakan, Ya kakek, Aku akan menjadi samurai pedang terhebat, Dan akan melampaui kakek. Toda Saigen pun yang mendengar itu mengatakan, Hah, Sekarang, Kau sudah berbicara dengan cucuku ya? Baiklah, Sekarang, Ayo kita pergi. Ayahnya pun mengkhawatirkannya dan mengatakan, Zen jangan memaksakan kakek seperti itu. Ya ampun, Aku hanya bisa mengkhawatirkan ayah saja saat ini. Kemudian setelah itu, Kita pun dijelaskan, Penyakit mata Saigen semakin memburuk, Dan di masa pensiunnya, Dia menyayangi cucunya yang memiliki bakat berpedang. Di sini Toda Saigen pun mengatakan, Aku tidak keberatan, Lagipula aku akan merasa sedih, Karena sebentar lagi, Aku tidak bisa melihat wajah Zen. Jangan khawatirkan kakek ya. Saat kakek tidak bisa melihat lagi, Itu giliranku untuk menuntun kakek ucap cucunya tersebut. Dan kita bisa melihat senyuman Toda Saigen yang sangat bangga terhadap cucunya. Setelah itu, Kita pun dijelaskan, Di sini, Beberapa saat kemudian, Ketika suasana tersebut serang terjadi, Kita bisa melihat, Bahwa Dojo tersebut, Mulai diserang, Oleh pasukan Oda Nobunaga. Di sini dijelaskan, Tragedi periode Sengoku, Akan terungkap, Hanya dengan beberapa bulan kemudian. Tepatnya September 1573, Kastil Ichijodani, Dibakar oleh pasukan Oda Nobunaga. Peristiwa ini dikenal sebagai, Pengepungan Kastil Ichijodani. Pertempuran dilancarkan oleh pasukan Oda Nobunaga, Dan Asakura Yoshikage. Konon lebih dari 4.000 orang meninggal dunia. Pertempuran ini, Akan menyebabkan jatuhnya klan Asakura. Kemudian kita bisa melihat, Bahwa, Toda Saigen di sini, Mencari cucunya dan berteriak. Akibat, Penghubungan dan pembakaran, Oleh pasukan Oda Nobunaga. Di sini terlihat, Toda Saigen yang sangat kecewa, Dan dia mengatakan, Zen, Kau di mana? Keparat kalian, Para pasukan Oda, Rumah Zen, Seharusnya ada di sekitar sini. Dan kita bisa melihat, Pada saat itu juga, Wajah dari Toda Saigen, Sangat terkejut. Karena melihat, Cucu sematawayangnya, Meninggal dunia. Toda Saigen pun di sini dijelaskan. Bahkan dengan penglihatan yang buram, Saigen dapat dengan jelas melihat, Tubuh cucu laki-lakinya, Yang terakhir di dunia ini, Yang dia cintai, Terbaring mati di tanah. Kemudian kita bisa melihat, Bahwa Toda Saigen speechless, Dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun mengatakan, Oi Zen, Ini tidak mungkin kan? Kenapa? Kau kan hanya anak kecil. Ini, Ini tidak mungkin. Aku akan, Menjadi pendekar sama wari terhebat, Dan akan melambaui kakek. Itu kan, Kata-kata terakhirmu. Aku tidak bisa melihatmu. Mendekatlah, Mendekatlah, Tunjukkan wajahmu. Zen, Tidak! Di sini kita bisa melihat, Kesedihan Toda Saigen, Yang sangat sedih, Akibat cucu kesayangannya, Meninggal dunia. Lalu, Kita dijelaskan. Pada hari itu, Saigen kehilangan cucu tercintanya, Dan saat itu juga, Saigen tidak membiarkan, Siapapun mendekati dirinya. Bahkan, Puan akannya sendiri, Yang merupakan, Shigema. Shigema pun terus memanggil Toda Saigen, Tetapi Toda Saigen tidak menghiraukannya. Di sini dijelaskan lagi. Dimana, Toda Saigen hanya meratapi kesedihan, Di dalam kegelapan. Dan bahkan tidak akan menemui tamu, Yang mengunjungi dirinya. Lalu sebelum dia benar-benar, Menyadarinya, Toda Saigen, Telah benar-benar buta. Kemudian setelah itu, Untuk melampiaskan diri, Dari kebutaannya, Saigen mengasingkan diri, Ke pegunungan. Beberapa bulan kemudian, Dimana di sini, Shigema mulai menyusul, Toda Saigen sedang berlatih di pegunungan. Nampak, Shigema yang melihat Toda Saigen yang berlatih. Dengan mengatakan, Paman, Ini aku, Shigemasa. Kurasa sudah waktunya, Paman untuk keluar. Dan di sini kita dijelaskan, Bahwa, Dia melihat, Seigen, Mengabdikan dirinya sepenuh hati, Untuk berlatih pedang. Dengan kekuatan seperti, Seolah-olah dia telah, Dihidupkan kembali dari kematian. Dan pada saat yang sama, Shigemasa, Merasakan kehadiran sesuatu yang asing. Yaitu, Toda Saigen yang benar-benar berlatih sendirian di gunung. Rasanya seperti dia bertarung dengan orang lain. Hingga pada saat itu juga, Beberapa tahun kemudian. Kita bisa melihat, Bahwa Toda Saigen sudah kembali lagi ke kota. Yang mana di Siana, Dia telah, Keluar dari pengasingan dirinya selama di gunung. Di sini dijelaskan, Saigen telah kembali dari gunung, Dan dia jauh lebih kuat, Dari saat dia masih bisa melihat dengan normal. Kemudian, Monakannya sendiri mengatakan, Aku terkejut, Paman. Kau bertarung seakan-akan, Kau bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kau bergerak seakan-akan, Kau tahu aku ada di mana. Kemudian, Toda Saigen menjelaskan, Itu Zen. Dia tidak pernah berhenti, Mengoceh bagaimana aku bisa menjadi pendekat samurai terhebat. Kemudian setelah mendengar itu, Monakannya mengatakan, Zen Zaymon sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Paman. Tapi di sini, Toda Saigen mengelaknya dan mengatakan, Hei, Apa maksudmu itu? Ya, Bukankah dia sudah cukup besar sekarang? Lihatlah dia. Kau juga tidak menyadarinya, Ya, Zen. Dan di sini, Nampaknya, Si Gemasa sudah menyadarinya, Bahwa Toda Saigen, Dengan ambisinya, Dia menciptakan, Sebuah delusi. Dan, Bahkan, Membuat salinan cucunya, Agar menjadi partner dirinya, Untuk menjadi lebih kuat. Kemudian di sini, Toda Saigen pun mengatakan, Zen juga sudah cukup kuat, Semakin banyak kita berlatih, Semakin kuat kita juga. Dan juga, Semakin dia kuat, Dia akan keluar dari kegelapan di sekitarku. Kemudian di sini, Kita dijelaskan, Si Gemasa yakin, Bahwa saat di pegunungan, Saigen memang sedang berlatih bersama dengan seseorang. Apakah itu adalah hasil dari kewaspadaan dan indera Saigen yang luar biasa? Atau hanya delusi dari obsesinya terhadap cucunya sendiri? Dengan begitu, Saigen melalui latihannya dengan Zen, Telah menempa dirinya menjadi seniman bela diri yang luar biasa hebat. Kemudian kita bisa melihat, Bahwa Saigen mengatakan, Tentu aku bisa lebih jelas daripada aku yang dulu. Dan menggunakan mata biakuguyuga. Setelah itu, Kita pun kembali lagi kepada panel pertarungan antara Fumakotaro versus Toda Saigen. Semua orang pun yang melihat kemampuan Toda Saigen sangatlah ketakutan. Bahkan di sini Toda Saigen mengatakan, Masih belum menyerah juga ya, Nona muda. Kotaro mendengar itu mengatakan, Tidak mungkin, Bahkan tidak ada satupun seranganku yang mengenaimu. Trik apa itu? Dasar hantu tuas sialan? Penglihatan suara? Atau semacamnya? Kemudian di sini Toda Saigen mengatakan, Penglihatan, Suara, Aku tidak butuh mereka semua. Aku butuh dia, Yang telah menunjukkan semuanya pada aku. Saat kakek tidak bisa melihat, Itu waktunya giliranku untuk menuntun kakek. Aku memperingatkanmu, Dasar wanita. Yang mana kita bisa melihat, Bahwa aura kegelapan di belakang Toda Saigen, Yang merupakan cucu laki-lakinya, Yang diciptakan oleh Toda Saigen menjadi ambisinya, Yang bernama Zenzaemon. Semua orang pun yang melihat itu sungguh terkagum, Dan bahkan orang-orang mengatakan, Apa benar guru Saigen itu benar-benar buta ya? Aku masih sulit untuk percaya. Aku tidak percaya ini generasi ke-6 kesulitan mengalahkannya. Kakek tua itu sangat kuat ya. Dia mumi yang sangat kuat. Wasit pun berkata, Ho, kakek tua itu benar-benar kuat ya. Kemudian Yagyu Munenori pun sangat kagum terhadap Toda Saigen. Lalu di sini, Majikan Toda Saigen mengatakan, Aku membawanya karena aku pikir dia akan menyenangkan Tuhan Nobunaga. Tapi, Dia jauh melebihi ekspektasiku. Dia seperti menggunakan sihir. Tidak mungkin, Apa Zen benar-benar ada di sana? Ucap si Gemasah. Kemudian Yagyu Munenori mengatakan, Hmm, begitu ya? Atau bukan? Itu bukan sihir atau apapun. Saigen Dono memiliki kecepatan reaksi yang tidak biasa. Itu adalah hasil dari kewaspadaannya yang luar biasa. Dan indranya juga sangat tajam. Dia mengambil setiap potongan data yang dia bisa, Dan menghubungkannya secara bersamaan. Untuk merasakan lebih dari apa yang bisa kita lihat. Yah, itu adalah wujud sebenarnya dari Byaku Yaga. Setelah itu, Fumakotaro pun mulai mengatakan, Hmm, kalau mendekat akan beresiko. Tapi jika tidak, Kita akan terjebak di sini selama-lamanya. Jadi kalau begitu, Baiklah. Sebenarnya Kotaro tidak akan berencana menggunakannya di sini. Tapi, pada saat itu juga kita bisa melihat, Bahwa generasi kelima dan juga majikan Fumakotaro sangat terkaget. Dan di sini Fumakotaro mengatakan, Aku akan menunjukkannya padamu. Goal tua. Kemudian di sini, Toda Seigen berkata, Hmm, aku juga begitu. Dia punya sesuatu yang sangat buruk, Yang akan segera datang ternyata ya. Dimana Fumakotaro mengatakan, Sambil mengeluarkan sesuatunya. Yaitu, Kekuatan terlarang yang membuat Kotaro, Menjadi Kotaro terkuat di antara mereka semua. Dan panel pun selesai. Dimana Fumakotaro akan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Nah, itulah demina-san terkait pembahasan, Manga Tenkaichi, Nihon Saikiya Bukesha, Ketisai chapter ke-9. Jadi, gimana nih menurut demina-san terkait pisahnya? Apakah seru untuk punya pendapat lain, Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, Comment, Dan subscribe. Soalnya, Terus pastikan di channel Tawacan, Agar demina-san tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, And, Bye-bye. Sub indo by broth3rmax